Intro Ya oke kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana menghitung perolehan angka kredit Bagi pejabat administrasi yang pangkatnya lebih rendah Dari norma pangkat pada jenjang jabatan penyaterahannya Intro Jadi kalau misalnya pejabat administrator eselon 4 Yang akan diseterakan menjadi ahli muda Itu mempunyai pangkat lebih rendah dari penata tingkat 1 3D Nah itu bagaimana cara menghitung angka kreditnya Jadi angka kredit pejabat administrasi yang menduduki pangkat lebih rendah dari norma pangkat Pada jenjang jabatan fungsionalnya Diberikan sebagaimana ketentuan persentase angka kredit Penyaterahan jabatan bagi pejabat administrasi dalam penyaterahan jabatan yang masih memiliki hak Untuk naik pangkat pada jabatan administrasi sebelumnya Dan sesuai jenjang jabatan fungsional yang sedang didudukinya Tetap saja menggunakan dua cara Yaitu cara konvensional Dan konversi integrasi Kita langsung saja melihat cara perhitungan angka kredit dengan cara konvensional Masih sama Jadi untuk kolom yang paling kiri adalah jabatan administrasi yang sebelumnya Yang berikut adalah pangkat golongan ruang Terus yang selanjutnya kolom berikut adalah jenjang Jenjang ini adalah masa kerja pangkat atau golongan gitu Terus kolom selanjutnya adalah angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat Masih sama seperti sebelumnya Kolom selanjutnya adalah angka kredit prosentase penyaterahan pangkat Sama seperti video-video sebelumnya Kolom berikut adalah angka kredit yang diperoleh dari pendidikan Kolom selanjutnya adalah angka kredit yang diperoleh dari golongan yang lebih rendah Dari golongan pangkat Golongan pangkat yang sesuai normal Jadi untuk yang Eselon 3 misalnya Dan Eselon 4 Itu ada 3A Berapa dapatnya 3B 3C Dan ini kolom terakhir adalah Total angka kredit Pelaksana Eselon 5 Yang norma pangkat Norma pangkat pada jabatan ahli pertama itu adalah 3A Jadi norma pangkat untuk pelaksana Eselon 5 dalam kolom 2 adalah 2D Eselon 4 adalah 3B Dan administrator adalah 3D Sama ya untuk baris-baris selanjutnya pun sama Nah untuk menghitungnya adalah Angka prosentase penyetaraan pangkat dikalikan dengan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat Ini ada 75% Ini pada video sebelumnya sudah dijelaskan dari mana angka 75% ini 75% dikali 50 Diperoleh angka 37,5 Dikali 100 dapatnya 75 Dikali 150 dapatnya 112,5 Sekali lagi saya sampaikan bahwa Angka 75% Angka 50% Angka 25% Diperoleh dari mana itu Pada video kami sebelumnya itu ada penjelasannya Terus angka pendidikan diperoleh 100 Semua Angka golongan 3A itu hanya diperoleh dari pengawas Eselon 4 Ahli muda itu sebesar 50 Sedangkan ahli madia sebesar 50 Untuk golongan 3B hanya diperoleh dari yang ahli madia 50 Untuk golongan 3C pun hanya diperoleh dari ahli madia Sebesar 100 Sehingga Untuk teman-teman yang pangkatnya di bawah pangkat Norma dari jenjang jawatan penyaterahannya Itu di SK nya akan tertulis Untuk pelaksana Eselon 5 Itu golongan ruang 2D ahli pertama itu memperoleh angka kredit sebesar 138 Untuk pengawas Eselon 4 Golongan 3B jenjang ahli muda Itu di SK nya akan tertulis Angka kredit sebesar 225 Sedangkan untuk administrator Eselon 3 Golongan 3D jenjang ahli madia Dengan masa kerja 3-4 tahun Masa kerja golongan 3-4 tahun Itu akan memperoleh angka kredit di SK tertulis 413 Selanjutnya untuk yang masa kerja Golongan 2-3 tahun Itu semuanya sama Kecuali pengali Angka kredit prosentase Itu hanya 50% Dikalikan dengan angka kredit kumulatif Untuk kenaikan pangkat Ditambah pendidikan Terus golongan 3A, 3B, 3C Sehingga di SK akan tertulis Total angka kredit untuk pelaksana Eselon 5 Golongan ruang 2D Jenjang ahli pertama Masa kerja 2-3 tahun Itu akan tertulis 125 Untuk pengawas Eselon 4 Golongan ruang 3B Jenjang ahli muda Dengan masa kerja pangkat golongan 2-3 tahun Akan tertulis 200 Administratur Eselon 3 Pangkat golongan ruang 3D Jenjang ahli madia Dengan masa kerja 2-3 tahun Akan tertulis di SK Total angka kredit 375 Demikian juga untuk yang Masa kerja pangkat golongan 1-2 tahun Pelaksana Eselon 5 Pangkat golongan 2D Jenjang ahli madia Masa kerja pangkat golongan 1-2 tahun Akan tertulis 113 Total angka kredit di SK Pengawas Eselon 4 Pangkat golongan 3B Jenjang ahli muda Masa kerja pangkat golongan 1-2 tahun Akan tertulis 175 Pejabat administratur Eselon 3 Pangkat golongan ruang 3D Jenjang ahli madia Dengan masa kerja pangkat golongan 1-2 tahun Di SK nya akan tertulis Total angka kredit Sebesar 338 Ini adalah cara konvensional Sekarang kita masuk ke Konversi integrasi Jadi kita masuk ke cara Konversi integrasi Kita langsung saja Ini saya langsung baca Pelaksana Eselon 5 Pangkat golongan ruang 2D Jenjang ahli pertama Dengan masa kerja Pangkat golongan 3-4 tahun Di SK nya akan tertulis 37,5 Selanjutnya Pengawas Eselon 4 Pangkat golongan ruang 3B Jenjang ahli muda Dengan masa kerja Pangkat golongan 3-4 tahun Akan tertulis 75 Pada SK Pengangkatan Total angka kreditnya Adalah 75 Selanjutnya Pejabat administrator Eselon 3 Pangkat golongan ruang 3D Jenjang ahli madia Dengan masa Masa kerja Pangkat golongan ruang 3-4 tahun Akan memperoleh Langkah kredit 112,5 Selanjutnya Pelaksana Eselon 5 Dengan pangkat golongan 2D Jenjang ahli pertama Dengan masa kerja Pangkat golongan 2-3 tahun Akan memperoleh kredit Sebesar 25 Pengawas Eselon 4 Pangkat golongan ruang 3B Jenjang ahli muda Dengan masa kerja Pangkat golongan 2-3 tahun Akan memperoleh Angka kredit Sebesar 50 Administrator Eselon 3 Pangkat golongan ruang 3D Jenjang ahli muda Masa kerja Pangkat golongan Ruang 2-3 tahun Akan memperoleh Angka kredit 75 Selanjutnya Pelaksana Eselon 5 Pangkat golongan Ruang 2D Jenjang ahli pertama Masa kerja Pangkat golongan Ruang 2-3 tahun Akan memperoleh Total angka kredit Sebesar 12,5 Pengawas Eselon 4 Pangkat golongan Ruang 3B Jenjang ahli muda Akan memperoleh Angka kredit Sebesar 25 Selanjutnya Yang terakhir Administrator Eselon 3 Pangkat golongan Ruang 3D Jenjang ahli muda Masa kerja Pangkat golongan 2-3 tahun Akan memperoleh Angka kredit Sebesar 37,5 Teman-teman sekalian Yang belum Melakukan Subscribe Agar melakukan Subscribe Karena pada video berikut Itu kami akan Membahas tentang Apakah Perolehan Angka kredit Bagi pejabat Administrasi Dengan pangkat Lebih rendah Dapat Lebih besar Dari angka kredit Pada pangkat Normatif Selanjutnya Juga kami Juga akan Membahas Pada video berikutnya Bagaimanakah Menghitung Perolehan Angka kredit Bagi pejabat Administrasi Dengan Masa Kepangkatan Kurang dari Satu tahun Oke Makanya Jangan lupa Subscribe Dan tekan Lonceng Notifikasi Agar Dapat Menerima Notifikasi Untuk video-video Berikutnya Terima kasih Salam Sihat Untuk kita Semua Dan Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih telah menonton!